Intro Demirkan Ini yang berkata yang melihat Nabi ini yang mulai hafif 300 kali beliau berjumpa dengan Nabi SAW Secara yaqoboh Bukan mimpi Umur 17 tahun Habib Fatimah Zahra Datang kepada beliau Memperkenalkan beliau kepada Nabi Hada ya Rasulullah Ibnuka Abdullah bin Abdul Qadir Kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma j'al fahmahu fahman nabiyyin Wa hifdahu hifdal mursalin Oleh karena itu saya tidak heran Beliau sampai hafalah 7 juta hadis Tidak heran saya Karena yang mendoakan adalah manusia yang paling mulia Rasulullah ta'ala Alihi wa alihi wa sahbihi wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat well to do Jumpa lagi dengan channel well to do Bagaimana kabar sahabat sekalian hari ini Pastinya baik-baik saja bukan Baiklah hari ini kita akan berbicara tentang Habib Abdullah bin Faqih Yang mempunyai karomah yang sangat banyak Salah satunya beliau diceritakan hafal 7 juta hadis Dan bertemu Rasulullah ratusan kali Habib Abdullah bin Faqih Malang Mampu hafal 7 juta hadis Penyebabnya berjumpa tokoh ini Habib Abdullah bin Faqih Malang Mampu hafal 7 juta hadis Ternyata penyebabnya adalah berjumpa tokoh ini Habib Abdullah bin Faqih masyur dengan Kealimahnya, kecerdasannya Dan ketinggian derajat kewaliannya 7 juta hadis yang dihafal Habib Abdullah bin Faqih Ternyata bukan sebab kecerdasannya saja Tapi karena rahasia tokoh yang dijumpainya Habib Abdullah bin Faqih dikenal sebagai salah satu dari sekian banyak wali kutub Yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi bumi Indonesia Mengenai derajat di sisi Allah tentu saja Orang-orang awap tidak akan bisa mengetahuinya Namun itu bisa digambarkan betapa tingginya derajat beliau Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dari ucapan putra beliau Yakni Habib Abdul Qadir bin Abdullah bin Faqih Yang disampaikan ketika acara haul Malang tahun 2016 Berikut ini yang disampaikan Habib Abdul Qadir bin Faqih Tentang keistimewaan ayahandanya Saya mendengar dari yang mulia Al-Imam Malhafid Maksudnya ayah beliau Radiyallahu ta'ala anhu Beliau mengatakan Saya melihat Rasulullah Kata beliau Saya melihat sehidul wujud Yang menyendoki dikebuli Untuk yang hadir di haul Malang ini Di darul hadis ini Dengarkan Ini yang berkata yang melihat Nabi ini Yang mulia Al-Hafid Tiga ratus kali Beliau berjumpa dengan Nabi Sallallahu wa salam Secara yakno atau nyata Bukan mimpi Umur tujuh belas tahun Habibah Fatimah Tuzahro Datang kepada beliau Memperkenalkan beliau kepada Nabi Hadha ya Rasulullah Ibnuka Abdullah bin Abdul Qatir Ini ya Rasulullah Anak cucumu Yakni Abdullah bin Abdul Qatir Kemudian Rasulullah Mendoakan Allahumma ca'al fahmahu fahman nabiyyin Wa khibbahu khibdol mursalin Ya Allah jadikanlah pemahamannya Seperti pemahaman para Nabi Dan jadikanlah hafalannya Seperti hafalan para Rasul Oleh karena itu Saya tidak heran Kalau beliau sampai hafal Tujuh juta hadis Tidak heran saya Karena yang mendoakan adalah Manusia yang paling mulia Itulah ucapan yang disampaikan Habib Abdul Qatir Bin Abdullah bin Fakih Tentang ayahnya Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Ahmad bin Fakih Malang Dari sini menarik yang disampaikan Sehabdul Wahab Sa'roni Yang dikenal juga sebagai Wali Kutub pada jamannya Makom tersebut Bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Secara yak doa atau nyata Bukan mimpi Adalah makom yang sangat mulia Seorang yang menempuh jalan akhirat Tidak akan sampai kepada makom tersebut Kecuali setelah melewati 147.999 hijab Makom tersebut tidak dimiliki oleh setiap wali Seperti yang pernah aku jelaskan Dalam kitab Al-Uhud al-Muhammadiyah Demikian rahasia kecerdasan Dan kewalian Al-Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Fakih Malang Ini dikutip dari catatan Ahmad Yusuf di Facebook pribadinya Yang diunggah pada 10 Juli 2022 Mengenal Al-Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Fakih yang haulnya selalu Dihadiri ribuan jamaah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Fakih adalah seorang ulama terkemuka Yang menetap di Malang, Jawa Timur Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Fakih adalah anak dari Habib Abdul Qatir Bin Ahmad Bin Fakih Pendiri pondok pesantren Darul Hadis Al-Fakihyah Yang terletak di Malang, Jawa Timur Saat ayah beliau wafat Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bin Fakih langsung menggantikan posisi ayahnya Sebagai penerus pondok pesantren tersebut Suatu ketika saat ayah beliau menundaikan ibadah haji Ayah beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW Yang berada di komplek Masjid Nabawi Di sana ayah beliau memanjatkan doa kepada Allah SWT Gadhika Runiai Putra yang telah tumbuh sebagai ulama besar Dan menjadi seorang ahli hadis Tepatnya pada tanggal 12 Ropiul awal 1355 Hijriah Atau 1935 Masai Lahirlah seorang putra buah pernikahan Habib Abdullah bin Abdul Qatir Dengan Syarifah Umi Ani Binti Abdillah bin Akil Dan putra tersebut diberi nama Abdullah Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bil Fakih menerima ilmu agama langsung dari ayahnya Habib Abdul Qatir bin Ahmad Bil Fakih Mencurahkan segala perhatian dan pendidikan Kepada putranya tersebut Maka pada saat Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bil Fakih berusia 7 tahun Beliau telah hafal Al-Quran Beliau menimba ilmu di lembaga pendidikan At-Taroki Dari Madrasah Itidakiyah hingga Sanawiyah di Malang Yang kemudian dilanjutkan ke Madrasah Aliyah Di Pondok Pesantren Darul Hadis Dan semua pendidikan lembaga tersebut Di bawah asuhan ayahnya Semangat belajarnya yang tinggi Serta tekun membuat Habib Abdullah Pada saat berusia relatif muda Sudah menghapal dua kitab hati Soheh Yakni Sohehul Bukhari Dan Sohehul Muslim lengkap Dengan isnat dan silsilahnya Habib Abdullah bin Abdul Qatir Bil Fakih bukan hanya Memperdalam ilmu hadis Tapi juga memperdalam ilmu Mustola hadis Yaitu suatu ilmu yang mempelajari Al-Ihwal hadis Berikut perowinya Seperti Rijalul hadis Atau ilmu tentang para perowih hadis Selain dikenal sebagai alih hadis Beliau juga memperdalam ilmu tasawuf dan fikih Yang ia terima langsung dari ayahandanya Dalam ilmu fikih Beliau mempelajari kitab 4 matjab Matjab Hanafi Mathat Maliki Syafi'i dan Hambali Termasuk kitab fikih lain Seperti Fatawa Ibn Hajar Fatawa Ramli Dan Al-Muhazzab Imam Nawawi Beliau tidak hanya dikenal Sebagai pengasuh Mubaleh Maupun pengajar Melainkan juga pernah Berkecimpung di pemerintahan Seperti menjadi penasihat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Mufti Lajnah Ifta Sa'ir Sa'ril Dan pengajar kuliah Tafsir dan hadis Di IIN Dan IJIP Malang Bahkan Habib Abduwabin Abdulkotir Bilfakeh Juga mendapat Kelar kehormatan Profesor Dan Doktor Habib Abduwabin Abdulkotir Bilfakeh Juga dikenal Sebagai penulis Yang produktif Beberapa media Cetah Pernah memuat Tulisannya Antara lain Harian Merdeka Surabaya Pos Pelita Dirawa Dan masih banyak lagi Tak hanya media Dalam negeri Tulisannya juga dimuat Oleh media luar negeri Seperti Al-Liwa'ul Islami Mesir Al-Manhaj Arab Saudi Al-Arabi Makkah Al-Madinatul Munawarroh Madinah Beliau Habib Abduwabin Abdulkotir Bilfakeh Wafat pada hari Sabtu 24 Jumat Awal 14.11 Hijriah Atau 30 November 1991 Kepergiannya Meninggalkan Luka Yang mendalam Khususnya Warga Malang Jawa Timur Ribuan orang Melepas kepergiannya Bahkan Tiap tahun Warga Malang Selalu Memperingati Haulnya Dengan istilah Haul Imam Main Demikian Semoga Menginspirasi Dan Bermanfaat Bagi kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh One Sampai 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 selamat menikmati